Intro Halo semuanya Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Polda Bali memperketat pengamanan di Pelabuhan Bilimanuk, Jemberana. Harga cabai yang dijual petani kini Anjelok menjadi Rp25.000 dari Rp50.000 per kilogram. Minum kopi sambil menikmati keindahan alam di tepi pantai, Matahari Terbit Sanur. Terima kasih telah menonton! Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Polda Bali memperketat pengamanan di Pelabuhan Bilimanuk, Kabupaten Jemberana. Semua kendaraan penumpang dan barang yang baru tiba di Bilimanuk diperiksa dengan ketat. Sebanyak 166 personel polisi disiapkan untuk mengamankan wilayah Bilimanuk dan lokasi lainnya di Jemberana. Peralatan jelas, kalau pendukung di mana? Di Gilimanuk, perlengkapan-perlengkapan SAR pasti ya. Karena di sini ada batalion berimob, dia mempunyai perlengkapan-perlengkapan SAR, perlengkapan-perlengkapan keselamatan lainnya, mendukung juga dari Basarnas di sini. Kemudian juga kita nanti, kalau dibutuhkan dari sabaran kami yang mempunyai kemampuan SAR untuk mempikap Gilimanuk. Dan tentunya lalu lintas. Lalu lintas, karena tadi saya sampaikan, arus yang begitu banyak, menyeberang kendaraan, entah kendaraan bis atau kendaraan-kendaraan kecil lainnya, perlu diatur dengan baik. Dan masih butuh personel di sepanjang rute yang untuk mengatur kewantaran berlalu lintas. Puncak arus kedatangan wisatawan di Pelabuhan Gilimanuk diprediksi akan terjadi pada 23 Desember. Jumlah kendaraan dan penumpang yang datang ke Bali diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana Berbagai persiapan dilakukan kantor pencarian dan penyelamatan Denpasar untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kantor SAR Denpasar meniagakan pos Basarnas di sejumlah titik lokasi. Petugas SAR juga memantau sejumlah objek wisata dan meniagakan personel di sejumlah pos. Selain di membangun Saga SAR khusus berupa posko di beberapa titik, kita juga dari Basarnas Bali melakukan sifatnya pemantauan di beberapa-beberapa objek wisata yang kira-kira kita anggap rawan. Karena sesuai prediksi dari Kementerian Perhubungan, ada kemungkinan lonjakan penumpang ataupun wisatawan yang datang ke Bali mengingat pelaksanaan siaga Natal dan Tahun Baru ini juga berbarangan dengan liburan anak-anak sekolah. Jadi sangat kemungkinan besar juga di tempat-tempat wisata cukup padat dikunjungi oleh wisatawan. Untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru, kantor SAR Denpasar meniagakan 170 personel di seluruh Bali. Sejumlah personel disiagakan di pintu masuk Bali, seperti di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana dan Padangbaik Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Ratusan penyandang disabilitas di Kabupaten Bangli menerima bantuan manfaat dari Kementerian Sosial pada hari Selasa kemarin. 500 lebih penyandang disabilitas menerima bantuan kewirausahaan dalam bentuk barang dan dana usaha. Pemberian bantuan bertujuan untuk memotivasi penyandang disabilitas yang berada di garis kemiskinan. Dengan adanya bantuan, mereka diharapkan mampu membangun usaha dan meningkatkan kesenjateraan. Biar juga bisa beraktifitasnya sama seperti yang lainnya. Biar juga ada alat bantu dengar, ada alat bantu. Makanya Ibu Menteri menyampaikan hari ini, kita untuk tahun ini, HDI tahun ini, tidak banyak seremonial. Membrati tidak harus ada seremonial, itu karena setiap tahun HDI selalu seremonial. Ibu menunjukkan bentuk praktik. Memotor Ibu waktu itu, yang dikawal adalah Indonesia Melangka, itu berupa disabilitas fisik. Seperti ini, itu Indonesia Melangka, kemudian Indonesia mendengar, Indonesia melihat, dan Indonesia bebas pasu. Pemerintah diminta lebih memperhatikan penyandang disabilitas agar mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi saat ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Terima kasih telah menonton!